Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang pemantulan pada cermin datar. Oke, sebelumnya kita harus memperhatikan dulu tentang perilaku sinar atau sifat-sifat dari sinar ini. Oke, sekarang berdasarkan cakra optik snellius dapat disimpulkan bahwa yang pertama sinar datang. Garis normal dan sinar pantul Terletak pada satu bidang datang. Yang kedua, sudut datang. Sama dengan sudut pantul. Nah, seperti ini kita gambarkan. Seperti ini. Jadi ini garis normal. Ini sudut datang. Sudut pantul. Seperti ini. Jadi sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, ini adalah sifat-sifat sinar. Jadi hukum. Pernyataan. Nelius. Ini. Dapat. Dapat. Dapat diketahui. Tapi. Pernyataan. Nelius ini. Dikenal. Sebagai. Hukum. Pemantulan cahaya. Seperti itu. Oke. Oke. Nah. Kalau kita lihat. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Ini misalnya cermin datar. Ini orangnya. Maka. Dia akan dipantulkan. Atau dicerminkan. Sama persis. Dengan sifat. Sayangan. Maya. Tegak. Sama besar. Seperti ini. Oke. Kemudian. Masih di cermin datar. Ini jika dua buah cermin. Dua buah. Cermin. Disusun. 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 Sehingga membentuk sudut. Alpha. Maka. Akan diperoleh. Beberapa buah bayangan. Seminta merci. Hai. Nah. Hal ini bisa ditunat dengan persamaan berikut. Milih rumus Jumlah bayangan Seperti ini Oke Jadi misalnya ini adalah cermin hatarnya Seperti ini Contohnya Nah, sedangkan rumusnya N sama dengan 360 per Apa? Min 1 Seperti ini Dengan N sama dengan N sama dengan Banyak bayangan Banyak bayangan Bayangan Yang Untuk Alfa sama dengan sudut Yang diapin Oleh 2 cermin Seperti ini Oke, jadi misalnya ini ada bayangan disini Maka akan dipantulkan dekat lurus Setelah 1 cermin Jadi ini F1 Yang disini Titik disini adalah Bayangan keduanya Nah Bayangan ini Akan membentuk bayangan Lagi Terhadap cermin ini Maka bayangannya Terhadap cermin adalah Seperti ini Sedangkan yang ini Bayangan disini Nah, mungkin terakhirnya Seperti ini Ini adalah contoh Membentukkan bayangan Untuk jelasnya Akan ada video lagi lainnya Untuk sementara ini aja Oke, ini adalah Pemantulan pada cermin data Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih